5 jam setelah tergelincir dan terbakar, bangkai pesawat F-16 dievakuasi dari landasan Pacu ke Hanggar Lanut Halim, Perdana Kusumah. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran F-16 dipicu api dari ruang mesin pesawat. Pilot penerbang juga dinyatakan selamat. Kamis siang, puluhan prajurit TNI Angkatan Udara mengevakuasi bangkai pesawat F-16 menggunakan mobil derek. Evakuasi berlangsung selama hampir 5 jam setelah pesawat terbakar di landasan Pacu, Pangkalan Udara, Halim, Perdana Kusumah, Jakarta Timur. Bangkai pesawat dibawa menuju Hanggar untuk penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, kebakaran F-16 dipicu api dari ruang mesin. Pilot led kol penerbang, Firman, dinyatakan selamat dalam insiden ini. Karena pesawat ini masih full bahan bakarnya, terjadinya percikan-percikan api baik di enjin, terjadilah kebakaran itu. Saya juga menghargai pilot dengan actionnya tidak mengakibatkan korban. TNI Angkatan Udara juga berencana menambah alutsista, yakni mengganti pesawat F-5 Tiger dengan dua pesawat tempur baru jenis Sukoy 35 dan F-16 tipe 70 Viper. Ini sudah jelas sesuatu pengalaman ya, introveksi dan mudah-mudahan teman-teman bisa membantu ya kita membeli pesawat yang baru. Ya kita mudah-mudahan jangan canggit sampai beli lagi F-16 yang bekas. Kamis pagi pesawat tempur F-16 dengan nomor ekor TS-1643 terbakar di landasan Pacu Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepala staf TNI Angkatan Udara membantah pesawat tersebut akan digunakan untuk misi flypass saat upacara pembaretan Presiden Joko Widodo. Pesawat yang terbakar sedang latihan rutin untuk Komando Pertahanan Udara Nasional. Tim Liputan melaporkan untuk NET.